Oke, sekarang saya mempunyai suatu angka pecahan yang kurang, tapi dalam 6 persen, jadi 12, 3 per 4 persen. Ini atau, ya kita bisa tulis 12,75 persen. Oke, sekarang kita akan berubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, 12,75 per 100. Kita ubah jadi seperti ini. 12,75 persen Rp10.000. Oke, sekarang kita bagi 5 dulu. Kita coba-coba hitung. 12,75 dibagi 5. Hasilnya adalah. Ini 27, sorry. 25, 25, maka akan 25 lagi. Jadi, 255, 255 dibagi 2000. 255, kita sederhanakan lagi dulu. 255, dibagi 5 dulu lagi. 5, 1. Kemudian, 51 per. 2000 dibagi 5, kemudian 400. Jadi, ini adalah perkara yang paling sederhana. 51 per 400. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.